Sebuah gunung berapi di Saint Vincent yang tidak aktif selama beberapa dekade, La Sauvriere, berletus pada Jumat 9 April waktu setempat. Akibatnya puluhan ribu warga di negara kepulauan Karibian tersebut dievakuasi ke tempat yang aman. Organisasi Manajemen Darurat Nasional Saint Vincent menyatakan tinggi kolom abu imbas lutusan gunung La Sauvriere mencapai 6 km. Sedangkan berdasarkan video yang tersebar di media sosial, nampak kolom abu berbentuk seperti bola-bola yang membumbu tinggi ke langit. Gunung La Sauvriere dalam bahasa Perancis memiliki arti timbang belerang, memiliki tinggi 1.234 meter. Gunung itu terakhir kali meletus pada tahun 1979 dan letusan terbesarnya terjadi lebih dari seabad yang lalu, tepatnya pada tahun 1902. Ketika itu letusan gunung La Sauvriere menewas kelebih dari seribu orang. Menurut para ilmuwan, di University of the West Indies, kemungkinan gunung La Sauvriere akan meletus selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Sementara itu, Perdana Menteri Saint Vincent, Ralph Gonsalves, mulai mengeluarkan perintah evakuasi pada Kamis 8 April malam untuk penduduk di zona merah yang jumlahnya mencapai 16.000 orang, sedangkan total populasi Saint Vincent mencapai 100.000 penduduk. Warga yang dievakuasi dibawa ke tempat penampungan di tempat lain di wilayah Kepulauan Karibia yang menawarkan bantuan seperti Barbados dan Saint Lucia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!